Nah abis ini pasti langsung kepoin di Youtube ya tentang Kasima karena ini bisa menjadi pilihan alternatif juga ya untuk mendengarkan musik gambus yang bersama-sama juga wanita Nah selanjutnya, ini menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah kewajiban bagi umat muslim di seluruh dunia Namun, ada beberapa miskonsepsi nih atau salah pengertian yang berada dari masyarakat mengenai penyebab batalnya puasa seseorang Nah betul sekali Lady, ini kira-kira apa saja dan apa faktanya? Berikut kita simak informasinya Berpuasa di bulan Ramadan wajib hukumnya bagi umat muslim yang sudah akil balik dan beraka Sejumlah hal-hal yang berpotensi bisa membatalkan puasa harus dihindari mulai dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari Lalu apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa menurut warga? Berbohong, marah-marah Kalau mama kira-kira pernah bohong sama marah-marah enggak pas puasa? Enggak pernah Kalau kamu? Pernah sekali Oh no! Kalau kira-kira luka terus berdarah batalkan puasa? Tergantung kalau misalkan lukanya sengaja Luka sengaja kayak gimana sih? Luka sengaja ya mungkin kita bisa kali lagi galau gitu kan Kita apa? Nyilat-nyilat gitu ya Enggak, kayak gini-gini Kalau misalnya tadi luka berdarah sengaja itu mah emang udah gak niat puasa kan? Kalau misalnya lagi olahraga nih kayak gini Tiba-tiba jatuh luka berdarah Setau saya sih itu luka Eh masih puasa atau enggak? Masih Kalau waktu kecil pernah enggak dengar orang tuanya ngomong? Kalau nangis batal loh puasanya Kalau berdarah kakinya batal loh puasanya Pernah dengar enggak? Kalau nangis sih ya Dulu tau aja pernah nangis Terus abis itu disuruh langsung makan sama orang tua Waduh Iya itu masih siang-siang ya Mungkin itu buat nakut-nakutin kali ya Biar enggak cengen juga mungkin gitu Nih yang pertanyaannya yang lebih sensitif lagi Suka nonton film Korea atau film yang sedih-sedih gak? Aku enggak pernah Enggak pernah ya Tapi pernah gak sih nonton film tuh sedih, nangis pada saat puasa? Enggak pernah juga Enggak pernah juga Gimana ya? Kalau ngebayangin ternyata misalnya atau ngeliat ada orang yang nangis pada saat nonton Atau sedih lah, meradak sedih gitu Kira-kira puasanya masih bisa lanjut atau batal ya mas? Kalau setau ku Enggak batal sih ya Tapi bisa mengurangi pahala juga sih Kalau nangis atau pemberdara Iya betul Bahkan sampai sekarang saya masih rasa mungkin nangis itu juga Karena kan bagian dari emosi ya Jadi apakah itu mitos atau beneran? Mitos ya? Oh no Hmm oke Daripada bingung Mending langsung saja kita tanya pada ahlinya ya Ya kalau menangis sambil minum es kelapa ya batal Enggak lah nangis gak batal insya Allah Terus kalau jatuh berdarah juga gak batal Yang batal lah tadi makan minum berhubungan suami istri Nangis itu kalau nangis karena dikir malah bagus Iya bener Dikir pada Allah karena dosa Iya bener Kita ingat bagaimana dosa-dosa kita kalau gak diampuni oleh Allah Kita masuk neraka Selamanya upangnya neraka kan kita butuh nangis Dan nangis air mata itu adalah saksi kita nanti di akhirat Iya 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 Para ulama juga menyebut ada sembilan lubang pada tubuh manusia yang bila dimasukkan benda-benda tertentu secara sengaja bisa membatalkan puasa Lubang tubuh ini berpangkal pada organ bagian dalam atau jauh Yaitu dua lubang mata, dua lubang telinga, dua lubang hidung, satu lubang mulut, satu lubang saluran kelamin, dan satu lubang saluran pembuangan Karenanya melakukan vaksinasi dan donor darah tidak membatalkan puasa Ya kan kita ini puasa dari tiga hal besar, makan, minum, hubungan suami istri Nah kalau sudah tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri maka tidak membatalkan Kalau cuma divaksin tidak batal, karena dia tidak makan, cuma masuk ke tubuh saja Disuntik, tidak batal Agama Islam juga disebut tidak pernah dimaksudkan untuk menyulitkan umatnya termasuk dalam pelaksanaan ibadah puasa Karena itu, ibu hamil dan menyusui juga tidak diwajibkan berpuasa Dan diperkenankan membayar vidyah atau memberi makan orang miskin dan mengganti puasanya di luar bulan Ramadan Hal senada juga disampaikan dokter spesialis penyakit talam dengan syarat tetap berkonsultasi dengan dokter Cuma ada beberapa hal yang harus diperhatikan misalnya Pada ibu yang menyusui terutama saat 6 bulan pertama atau saat AC eksklusif Itu biasanya ibunya akan membutuhkan energi yang lebih banyak daripada energi biasanya Nah, untuk ibu hamil sendiri ini juga boleh berpuasa Cuma yang harus hati-hati adalah pada trimester awal Karena biasanya trimester awal itu ibu hamil akan sering merasa mual atau muntah Dan itu akhirnya akan mengeluarkan banyak cairan Guna memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh Sebaiknya kita minum 8 gelas air sehari yang bisa dibagi di waktu-waktu tertentu 2 gelas saat sebelum sahur 2 gelas sambil makan sahur Lalu 1 gelas saat berbuka 2 gelas lagi saat makan malam Dan 1 gelas sebelum tidur Kita juga perlu mengontrol asupan makanan saat sahur dan berbuka Hindari makanan pedas dan berminyak Ataupun minuman yang merangsang lambung seperti kopi, teh, ataupun bersoda Serta istirahat yang cukup agar tetap sehat dan bugar di bulan Ramadan Nah itu tadi sejumlah fakta dan juga mitos mengenai hal-hal yang bisa membatalkan puasa Anda di bulan Ramadan Semoga bisa menambah pengetahuan Anda Sehingga Anda bisa lebih kusuh lagi berpuasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Sufini Tanjung, Fikri Adin, Jakarta